Hanya kekuatanku yang bisa membuatmu benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan. Kamu akan menjadi keberadaan abadi di dunia ini. Suara menyihir bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Semua makhluk hidup mengejar umur panjang yang hampir tidak normal. Untuk mencapainya, mereka akan melakukan apapun untuk mencapainya. Bisa dibilang tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Mata pria itu berkedip, benda abu-abu di tangannya tidak menyentuh gunung, yang berarti dia ragu-ragu. Membawanya keluar. Suara dingin keluar dari mulutnya, tanpa emosi apapun. Tunggu sebentar. Suara menakutkan itu mengandung rasa puas diri yang tak terlihat. Kemudian, energi gelap gulita di sekitarnya ditarik kembali dan kembali ke gunung. Wah! Setelah beberapa saat, jeritan roh jahat terdengar dari dalam gunung. Seluruh gunung berguncang, seolah-olah bagian dalam gunung itu adalah semacam neraka sembilan kata. Hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong sedih dari dalam. Situasi ini berlangsung lama. Pria berbaju abu-abu berdiri di depan gunung, menyaksikan segala sesuatunya terjadi dengan ekspresi dingin. Di sini. Lama setelah lolongan itu berakhir, suara lemah terdengar dari gunung. Kedengarannya seperti suara orang yang sedang sekarat. Kemudian, manik hitam pekat yang memancarkan aura jahat muncul dari gunung, muncul tidak jauh dari pria berbaju abu-abu. Ini adalah inti dewa asal milikku. Selama kamu memurnikannya, asal di tubuhmu akan diubah menjadi energi yang sama dengan milikku. Suara lemah itu berlanjut. Ia tidak ingin gagal di saat-saat terakhir. Jika disegel, ia tidak tahu apakah ia akan bisa membebaskan dirinya sendiri. Apakah kamu masih bisa hidup tanpa benda ini? Pria berbaju abu-abu tidak menggunakan tangannya untuk mengambil manik itu. Tentu saja, aku abadi. Bahkan jika itu adalah inti dewa asal, aku masih bisa meregenerasinya. Jika kamu memperbaikinya, kamu akan memiliki keabadian yang sama denganku. Meski tidak berubah menjadi abu seperti makhluk hidup lainnya setelah kehilangan inti dewa asal, ia masih sangat lemah. Ia tidak akan bisa pulih tanpa waktu untuk memulihkan diri. Sekarang, kita sama. Bantu aku mencari makanan, aku perlu mengisi kembali energiku. Itu membuat permintaan. Jelas, ia memahami kemampuan pria itu dengan sangat baik. Jika dia bersedia membantu, waktu yang dibutuhkan untuk melarikan diri akan dipersingkat. Jenis yang sama. Bibir pria berjubah abu-abu itu membentuk senyuman dingin. Dia mengangkat tangannya dan menekan benda keabu-abuan itu ke gunung. Bas! Segera, suara mendengung terdengar. Pola misterius muncul di gunung, dan seluruh gunung bersinar terang. Seolah-olah terbuat dari emas, dan warnanya dingin, memberikan dampak visual yang tidak bisa dihancurkan. Tidak, beraninya kamu mengingkari janjimu. Raungan menyedihkan datang dari dalam gunung, penuh dengan keputus asaan dan kengganan. Mereka semakin lemah dan semakin lemah, dan akhirnya, saat gunung menjadi tenang, suara-suara itu menghilang. Aku tidak pernah menyetujuinya. Pria berjubah abu-abu itu memandang ke arah gunung sebelum berbalik dan menghilang. Pada saat yang sama, dia membawa inti dewa asal yang gelap gulita bersamanya. Di dalam dunia asal, kekuatan iblis sangat luas dan perkasa, dan meratakan segala sesuatu di sekitarnya. Tanah telah tenggelam lebih dari seratus meter, membentuk lubang besar. Wow! Ratapan hantu dan lolongan seperti serigala terdengar tanpa henti, membuat tempat ini tampak seperti alam iblis. Rune muncul di tubuh Magic Deforer, dan angin meneru seperti pisau tajam, melahap semua yang dilewatinya. Wus! Wus! Meskipun Feng Hao telah mendorong arai kura-kura hitam hingga batasnya, dia masih tidak bisa menahan erosi angin. Luka berdarah muncul di tubuhnya, dan wajahnya pucat pasi. Dia tidak punya jalan keluar. Di belakangnya ada Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Begitu dia melarikan diri, ketiga wanita itu tidak akan mampu bertahan dari kekuatan penguasa iblis. Jika itu benar-benar senjata kaisar. Feng Hao tersenyum pahit di wajahnya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Oh iya, segel naga langit yang memangsa. Aum! Dengan raungan naga, sebuah piring bundar yang mempesona muncul di tangannya. Itu adalah segel naga pemakan langit. Saat pertama kali mendapatkan item ini, itu hanyalah senjata biasa. Namun, segalanya berbeda sekarang. Itu telah berevolusi menjadi senjata spiritual. Evolusi semacam ini sangat menakutkan. Yang terpenting, ketika dia pertama kali mendapatkannya, pedang itu mampu menyingkirkan pedang pembunuh dewa. Ini cukup membuktikan betapa luar biasanya hal itu. Berdengung. Dengan berpikir, seluruh pelat bundar itu meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Garis-garis muncul, dan seekor naga besar terbang keluar dari piring bundar. Itu melingkar dan langsung naik ke langit. Aum! Seluruh tubuhnya cemerlang, dan seluruh tubuhnya berkelap-kelip dengan lima sinar cahaya berwarna. Rasanya seperti naga dewa yang tak tertandingi telah turun ke dunia, dan seluruh tubuhnya luas seperti lautan saat ia menyapu ke segala arah. Seketika, lingkungan sekitar yang mengerikan seperti wilayah iblis bersinar terang, dan bahkan angin kencang yang berasal dari penguasa iblis terhalang di luar. Pada saat ini, tempat itu terlihat sangat sakral, dan benda asing tidak dapat menyerangnya. Tidak peduli seberapa kuat angin di luar, di dalam tetap tenang. Ini benar-benar berhasil. Saat Fenghou menyalurkan semua jenis kekuatan tertinggi ke dalam segel naga pemakan langit, dia sangat gembira. Dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan segel naga pemakan langit. Segel naga pemakan langit memang tidak takut dengan tekanan senjata kaisar. Senjata harta karun spiritual. Pada level ini, sebuah senjata sudah memiliki spiritualitasnya sendiri. Begitu ia bertemu dengan harta karun spiritual tingkat tinggi, auranya akan ditekan, dan akan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun, segel naga pemakan langit sepertinya tidak bisa ditekan sama sekali. Ia masih mengamuk, dan bahkan berani mengaum ke arah penguasa iblis seolah-olah sedang memprovokasinya. Hal terkutuk ini lagi. Pemuda di kejauhan melihat pemandangan ini dan dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Matanya menyemburkan api amarah. Terakhir kali, karena segel naga pemakan langit, dia terpaksa mengungkapkan kekuatan penuhnya. Tapi saat ini, artefak spiritual ini sebenarnya telah bertahan dari niat membunuh dan tekanan dari penguasa iblisnya. Hal ini menyebabkan hatinya sangat terkejut. Mungkinkah itu adalah senjata kaisar juga? Matanya terpaku pada segel naga pemakan langit, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Klan Feng hanya memiliki satu kaisar bintang, dan dia memiliki satu pedang pembunuh dewa. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, jadi dia secara alami mengetahuinya. Namun, disane di depannya ini, dia curiga itu mungkin juga merupakan senjata kaisar. Namun, karena keadaan tertentu, itu mungkin jatuh ke tangan senjata roh. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menahan tekanan dari penguasa iblis. Ini sudah pasti. Bahkan kaisar besar akan jatuh, dan senjata kaisar juga akan menjadi biasa. Waktu bisa menghapus segalanya. Jika tidak dipelihara, senjata kaisar juga akan menjadi senjata biasa. Dia benar-benar mendapatkan senjata kaisar. Mata pemuda itu berubah menjadi ungu karena cemburu. 2012 Bahkan jika Anda memiliki senjata raja yang jatuh, Anda tidak bisa menang. Aku akan membunuhmu hari ini. Mata pemuda itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia membuat keputusan gila. Tidak banyak peluang seperti ini. Dia tidak berani membiarkan Feng Hao terus berkembang. Itu terlalu menakutkan. Siapa yang tahu jika Feng Hao akan melampauinya saat mereka bertemu berikutnya. Di masa lalu, dia tidak percaya bahwa ada orang seperti itu di dunia ini. Tetapi setelah bertemu Feng Hao, dia mempercayainya. Dalam kurun waktu satu tahun yang singkat, Feng Hao telah berubah dari orang yang berada dalam kekuasaannya menjadi lawan yang setara dengannya. Tidak ada yang bisa mengabaikan kecepatan seperti ini. Namun, dalam satu tahun ini, ia tidak mengalami kemajuan berarti. Bisa dibilang dia berdiri diam. Memikirkan rumor yang dia kumpulkan tentang Feng Hao di benua langit bela diri, dia bahkan lebih terkejut. Niat membunuhnya melonjak, dan dia tidak lagi ragu-ragu. Gunakan darahku untuk menempas senjatamu. Dia melantunkan mantra yang sulit diucapkan, dan aura di sekitar tubuhnya perlahan meredah. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam legam, dan memperlihatkan kilau logam, seolah-olah dia mengenakan baju sirah. Puci. Sekali lagi, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan setegup darah hitam pekat ke penguasa iblis. Selain itu, darahnya merembes ke dalam penguasa iblis seolah-olah telah dimakan oleh penguasa iblis. Pada saat yang sama, ia menjadi sangat putus asa dan lesu. Tidak ada cahaya di matanya dan meredup. Wow! Dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, ruang di sekitarnya beriak seperti permukaan danau, memaksa Joan of Arc dan dua wanita lainnya mundur, tidak berani melawan. Setelah penguasa iblis menyerap setegup darah ini, tanda-tanda di atasnya menjadi lebih terang, berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Seolah-olah ada hantu yang turun. Angin bertiup dingin, dan kabut hitam tebal. Seluruh wilayah dipenuhi ratapan hantu dan lolongan serigala. Suara seperti ini akan menyebabkan hati seseorang menjadi kacau. Jika orang biasa ada di sini, bahkan jika mereka tidak mati tertimpa tekanan, suara ini sudah cukup untuk membuat mereka gila. Meninggal dunia Sinar cahaya hitam keluar dari penguasa iblis, membawa serta lolongan yang tak ada habisnya. Itu seperti aurora hitam, langsung menembak ke arah Feng Hao. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa akan berputar. Bahkan ketiga wanita di kejauhan bisa merasakan niat membunuh yang dingin dan menggigit, menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Heh! Melihat dia melafalkan mantra, Feng Hao tahu ada yang tidak beres. Segera, dia menyalurkan energi biru tua di tubuhnya, kekuatan bintang, kekuatan petir, dan bahkan kekuatan hukuman surgawi ke dalam segel naga pemakan surga. Berdengung Segel naga langit yang memakan bersinar terang, sangat menyelaukan hingga tak seorang pun dapat melihatnya secara langsung. Kehidupan kuno dan perubahan-perubahan muncul dari dalam, seperti gelombang laut yang luas, megah dan luas. Mengaum Tiba-tiba, naga besar yang terbang keluar dari segel naga menjadi lebih kuat. Auranya bahkan lebih kuat, dan tubuhnya tinggi serta kokoh. Sisik di tubuhnya terlihat jelas dan hidup, seperti naga sungguhan. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, mengguncang sembilan langit. Alam hantu di sekitarnya terguncang oleh raungan ini dan langsung menghilang. Itu sangat membanggakan. Bahkan di hadapan penguasa raksasa iblis yang mengguncang bumi ini, ia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Sebaliknya, dalam hal aura dan tekanan, penguasa raksasa itu sedikit lebih rendah darinya. Seolah-olah penguasa raksasa itu takut dan sengaja ingin menghindarinya. Melihat aurora hitam datang ke arahnya, naga dewa lima warna itu mengayunkan tubuhnya yang tebal, mengangkat cakar raksasanya, dan langsung mencakarnya tanpa rasa takut sedikitpun. Ledakan Ini merupakan ledakan besar. Segala sesuatu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Di tengah ledakan, retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul di angkasa. Itu sangat menakutkan, seolah-olah akan hancur hanya dengan satu sentuhan. Saat naga ilahi itu bertabrakan, naga itu langsung meledak. Dampak yang sangat besar menyebabkan segel naga langit yang memakan hampir jatuh dari tangannya. Telapak tangannya hampir hancur dan seluruh tubuh Feng Hao terlempar seperti rumput bebek. Dia memuntahkan darah dan mendarat di tanah, meninggalkan jurang maut. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Uh! Saat penguasa raksasa itu bergetar, pemuda itu mengeluarkan setegup darah hitam pekat. Wajahnya sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Bahkan tubuhnya pun bergoyang di udara, seolah-olah dia akan jatuh ke tanah kapan saja. Penguasa iblis itu terbang kembali ke tubuhnya dengan sendirinya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan penguasa iblis. Namun, tatapannya tertuju pada Feng Hao dan dia melamun saat dia menatap lubang yang dalam. Dia seharusnya sudah mati, kan? Dia bergumam tidak yakin. Ini merupakan tanda kurangnya rasa percaya diri. Meskipun Feng Hao terlihat sangat compang kemping ketika diusir, tubuhnya tidak meledak. Karena itu, dia tidak berani mengambil keputusan. Hah! Melihat Joan of Arc dan dua wanita lainnya bergegas menuju tempat Feng Hao jatuh, dia mendengus enggan. Tanpa ragu, dia langsung bergegas menuju kota. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Setegup darah terakhir langsung menyedotnya hingga kering. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan penguasa iblis, apalagi bertarung. Jika dia tidak lari, hanya kematian yang menantinya. Ketiga wanita itu juga mengkhawatirkan Feng Hao dan tidak punya waktu untuk peduli apakah dia tetap tinggal atau tidak. Mereka semua sampai ke sisi lubang yang dalam. Tidak diragukan lagi, ini adalah momen terburuk Feng Hao. Dia jatuh pingsan, dan seluruh tubuhnya hampir terbelah sementara darah mengalir keluar seperti genangan. Jika bukan karena buku persenjataan ilahi yang menyembuhkan luka di dalam tubuhnya dan membiarkannya bertahan hingga nafas terakhirnya, maka dia mungkin akan mati di tempat. Itu adalah serangan dari Imperial Armament. Meski itu hanya seuntai auranya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia tahan saat ini. Jika bukan karena segel naga pemakan surga yang menyerap sebagian besar dampaknya, cahaya hitam itu akan membunuhnya ribuan kali lipat. Meski begitu, dia sempat koma selama tiga hari tiga malam sebelum terbangun. Butuh waktu tiga hari baginya untuk menjalani perawatan ramuan obat tingkat surga, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia terluka parah. Jika bukan karena kodeks persenjataan ilahi, akan diperlukan waktu beberapa bulan bagi apotekar tingkat surga untuk menyembuhkannya. Saat dia membuka matanya, dia melihat tiga wajah kuyuh. Mata mereka yang merah dan bengkak membuatnya merasakan sentuhan kehangatan di hatinya. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit hati. Namun, melihat ketiga wanita itu baik-baik saja, dia tidak bisa menahan nafas lega. Setelah koma, dia tidak tahu apa yang terjadi. Jika pemuda itu menggunakan penguasa iblis, ketiga wanita itu pasti sudah dibunuh olehnya. Untungnya, dia juga sudah tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Sayang sekali. Feng Hao menghela nafas dalam hati. Jika dia tidak koma, dia bisa saja memerintahkan induk cacing untuk membunuh pemuda itu. Kalau tidak, ketiga wanita itu bisa saja membunuhnya. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi hari kematianmu. Dia mengambil keputusan. Setelah meninggalkan tempat ini, dia akan memindahkan Holy Medical Ground ke dunia Grand Miss. Setelah itu, dia akan menyerang kuil cahaya. 2013 Antara Feng Hao dan Joan of Arc hilangnya Wan Xin, Yan Qing, dan yang lainnya tidak menimbulkan banyak keributan di kota manusia. Bagaimanapun, mereka telah memberitahu Hao Tian sebelum mereka pergi. Terlebih lagi, Feng Hao memiliki makhluk aneh dan hampir tak terkalahkan itu. Oleh karena itu, Hao Tian dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka dan tidak terlalu memperhatikannya. Ketika dia melihat wajah Feng Hao yang sakit-sakitan dan ketiga wanita itu kembali, Hao Tian tercengang. Mungkinkah ada sesuatu di origen yang dapat mengancam mereka? Dia tidak berani mempercayainya, tapi tidak mungkin itu palsu. Lagi pula, itu tidak diperlukan. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak keluar? Akan ada bencana berdarah, tapi Anda menolak untuk mendengarkan. Ketika Sue Yan dan Samsara mendengar berita itu dan bergegas, hal pertama yang mereka katakan adalah kepada Yan Qing. Ketika dia tiba di asal, dia telah melihat langit dan cahaya berdarah di luar kota. Dia telah memperingatkan Yan Qing, tapi Yan Qing tidak menganggapnya serius. Kalau tidak, jika mereka berada di kota, orang-orang dari kuil cahaya tidak akan berani menyerang istana Suantian. Namun, saat dia melihat ekspresi bersalah di wajah Yan Qing, Sue Yan tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia menghiburnya. Darah Hitam, Penguasa Iblis. Ketika dia mendengar deskripsi Yan Qing tentang pemuda dan kekuatan penguasa Iblis, murid Sue Yan menyusut. Mungkinkah itu Magic Deforer yang legendaris? Tidak banyak orang yang tahu tentang rahasia ini, tetapi istana surga siang berbeda. Mereka tahu lebih banyak daripada orang biasa. Misalnya, Feng Hao, Hao Tian, dan Samsara semuanya tampak bingung ketika mendengar nama Magic Deforer. Jelas sekali bahwa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sama seperti segel naga pemakan surga, itu tidak tercatat sama sekali. Namun, melihat wajah pucat Sue Yan, terlihat jelas bahwa Magic Deforer memiliki latar belakang yang kuat. Yan Zi, benda apa sebenarnya ini? Juga, jika dia manusia, mengapa darahnya berwarna hitam? Yan Qing bertanya dengan bingung. Namun, Sue Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang Feng Hao dengan ekspresi khawatir. Meskipun pertumbuhan Feng Hao cepat, itu juga karena titik awalnya terlalu rendah. Oleh karena itu, hal ini terkesan mengejutkan. Sebenarnya, kekuatannya bukanlah masalah besar. Ada banyak orang seperti dia di pasukan utama. Terlebih lagi, wilayah kekuasaannya bahkan lebih rendah daripada orang-orang seusianya. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan membunuhnya. Suara dingin Feng Hao bergema di aula. Setelah mendengar ini, ekspresi Sue Yan kembali normal. Pada hari-hari berikutnya, selain menemani ketiga wanita itu, Feng Hao juga merawat luka tersembunyi di tubuhnya. Cedera yang dideritanya kali ini terlalu serius, dan tidak mudah baginya untuk pulih sepenuhnya. Jika bukan karena pesticida suci, dia menduga farmakopel lain tidak akan mampu mengobati luka yang disebabkan oleh Black Aurora. Energi semacam ini mengakar kuat di dalam tubuhnya, dan telah merusak segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan rasa sakit yang tak terkatakan. Meski dia berpura-pura baik-baik saja, dia tidak bisa menyembunyikan penyakit di wajahnya. Hal ini membuat ketiga wanita tersebut khawatir, namun mereka tidak dapat berbuat apapun untuk membantu. Mereka hanya bisa khawatir dan membiarkan dia fokus pada penyembuhan dirinya sendiri. Pestisida suci tidak bisa menghilangkan energi ini sama sekali. Di malam hari, Feng Hao duduk bersila di tempat tidur dan melihat kondisi tubuhnya. Dia sedikit mengernyit. Meskipun hasil obat dari pesticida suci dapat mencegah energi menyerang tubuhnya, terlalu sulit untuk menghilangkannya. Ini karena bahkan hasil obat dari pesticida suci dapat terkikis oleh energi hitam. Oleh karena itu, jika Feng Hao ingin pulih sepenuhnya, dia harus mengeluarkan energi dari tubuhnya atau menghancurkannya secara langsung. Saya hanya bisa mencoba menggunakan energi di tubuh saya. Setelah beberapa hari, melihat tidak banyak kemajuan dalam pengobatan, Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya bisa memilih metode terakhir. Itu adalah menggunakan energinya sendiri untuk mengeluarkan sisa energi dari tubuhnya. Namun, jika dia melakukan itu, niscaya tubuhnya akan menjadi medan perang. Rasa sakitnya pasti akan lebih buruk daripada saat dia menggabungkan elemen yang berbeda. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Energi biru tua tidak akan berfungsi. Kekuatan bintang tidak akan berhasil. Kekuatan petir juga tidak akan berhasil. Terakhir, hukuman kekuatan langit. Ini adalah energi khusus yang dipadatkan oleh kehendak langit dan bumi. Itu bisa menghancurkan segalanya dan memusnahkan segalanya. Bahkan makhluk istimewa seperti ratu cacing pun takut padanya. Energi hitam yang dipancarkan oleh penguasa iblis sungguh luar biasa. Itu seperti api iblis di dalam tubuhnya. Jika bukan karena hasiat obat di sekitarnya, penyakit itu pasti sudah menyebar. Cek cek. Di bawah kendali Feng Hao, energi hukuman surgawi perlahan mendekati salah satu api iblis. Aura destruktif tersapu dan kilau api iblis segera meredup. Feng Hao sangat senang saat melihat ini. Dia mengendalikan kekuatan hukuman langit dan membungkusnya di sekitar api iblis. Lampu listrik berkedip-kedip dan busur listrik putih menghantam api iblis. Namun, mereka bangkit kembali seolah-olah menabrak logam. Namun, Feng Hao tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia meningkatkan intensitas hukuman kekuatan langit. Ini karena energi lain akan terkorosi saat bersentuhan dengan api iblis. Namun, api iblis itu tidak dapat merusak kekuatan hukuman langit. Meskipun api iblis itu tidak hancur, Feng Hao bisa merasakan bahwa api itu perlahan-lahan mulai hilang. Seperti yang diharapkan, kekuatan hukuman langit dapat memusnahkan segalanya. Feng Hao sangat gembira. Meski kemajuannya sangat lambat, kekuatan hukuman langit di tubuhnya tidak terlalu kuat. Energi hitam telah distimulasi oleh penguasa iblis. Hubungan keduanya seperti menggergaji kayu. Meskipun kekuatan hukuman langit seperti gergaji dan tidak ada kayu yang tidak dapat ditebang, energi hitam bukanlah kayu biasa. Perlu waktu untuk memotongnya. Oleh karena itu, Feng Hao menahan rasa sakit dan mengerahkan kekuatan hukuman langit untuk membungkus energi hitam dan melemahkannya. Di saat yang sama, dia akhirnya merasa lega. Dia bisa membunuhnya. Selama pertempuran, Feng Hao tidak mampu memotong ular aneh itu atau menghancurkan pertahanannya. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak bisa dibunuh. Namun, saat dia melihat energi hitam terkikis, dia tahu bahwa selama kekuatan hukuman langit meningkat, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Tiba-tiba, dia merasa lebih percaya diri. Sekarang dia memiliki kekuatan hukuman langit, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa dia bunuh. Tiga hari sebelum hari dia setuju untuk bertemu dengan Yun King Shan, penyakit tersembunyi di tubuhnya akhirnya sembuh. Feng Hao keluar dari kamarnya. 1014. Saudara Clear Sky, saya memiliki keputusan akhir. Saudara Hao Tian, kamu dapat mengundang semua vaksi yang telah berbagi sumber vena di masa lalu. Di ruang tamu, Feng Hao berkata kepada Hao Tian, yang duduk di sebelahnya. Dia masih harus berpikir jangka panjang. Klan Feng masih relatif lemah saat ini. Jika mereka ingin membangun pijakan di dunia primordial, itu tidak mudah. Mereka mungkin terlalu ditekan, dan beberapa kekuatan bahkan mungkin ingin mencaploknya. Untuk menghindari konflik-konflik ini, mereka hanya bisa memberi mereka sejumlah keuntungan. Seperti kata pepatah, mulut terikat setelah makan dari orang lain, dan tangan menjadi lembut setelah mengambil manfaat. Dalam banyak hal, vaksi utama akan memberikan kenyamanan bagi keluarga Feng. Ini juga bisa dianggap membentuk karma baik. Itu yang terbaik. Hao Tian mengangguk setuju. Dari sudut pandang yang lebih luas, perlu adanya pemberian manfaat kepada berbagai vaksi. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah manusia. Munculnya satu atau dua vaksi tidak mewakili kebangkitan seluruh umat manusia. Jika terjadi perang antar-ras, bagaimana satu atau dua vaksi dapat bertahan? Namun, tidak perlu mengundang kuil cahaya. Mata Feng Hao bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Hah! Hao Tian terkejut dan menatapnya dengan heran. Dia memiliki kesan yang baik tentang kuil cahaya. Bagaimanapun juga, kuil cahaya memang tampak seperti vaksi yang layak. Saya mengerti. Ketika dia melihat cahaya dingin berkedip di mata Feng Hao, dia samar-samar mengetahui sesuatu dan memanggil murid istana Suantian. Kata-kata Feng Hao membuatnya mengerti bahwa serangan terhadap Feng Hao dan yang lainnya kemungkinan besar adalah ulah kuil cahaya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa kuil cahaya melakukan hal seperti itu, dia tidak puas dengan tindakan kuil cahaya. Membunuh Feng Hao tidak akan ada gunanya bagi ras manusia. Ini karena hanya Feng Hao yang bisa mengendalikan makhluk aneh itu. Hanya dengan mengandalkan makhluk itu, ras manusia dapat mengembangkan lebih banyak vena asal dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Mengapa kuil cahaya melakukan ini? Ingin memonopoli pembuluh darah genesis. Dia tidak mengerti. Namun, kesan baiknya terhadap kuil cahaya menghilang. Sebaliknya, dia merasa jijik. Ini adalah keserakahan. Momo ngomong, saat kamu membawa pesan ini, tolong bawakan satu hal lagi. Setelah Hao Tian memberikan instruksinya, Feng Hao menambahkan, pembuluh darah genesis ini milik saya sendiri, bukan milik kolektif. Saya memiliki keputusan akhir tentang bagaimana saya ingin mendistribusikannya. Jika Anda merasa tidak bisa menerimanya, Anda tidak perlu hadir. Saya akan dengan senang hati menyimpan sebagian. Jika itu adalah sumber yang dikembangkan secara kolektif, tentu saja kami akan mengikuti perjanjian awal dan saya tidak akan ikut campur. Tentu. Setelah beberapa pemikiran, Hao Tian memahami niat Feng Hao. Dia menginstruksikan murid itu untuk membuat pengaturan. Ini sangat mudah dimengerti. Seseorang tidak perlu melakukan upaya apapun untuk mendapatkan pembuluh darah genesis. Seseorang tidak perlu khawatir akan dirampok saat menambang fenogenesis. Seseorang juga tidak perlu terlalu khawatir untuk mengawal batu sumbernya. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah menambang batu sumbernya. Ini hanya memberikan batu sumber. Siapa yang tidak puas? Selain itu, dia juga mengatakan bahwa jika seseorang memiliki kemampuan, seseorang dapat menemukan sumber fena dan menambangnya. Dia tidak keberatan dan tidak akan mengganggu pendistribusian. Ini masuk akal. Dengan sangat cepat, kata-kata Feng Hao menyebar ke telinga kekuatan besar. Meski banyak orang yang merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, keadaan sebenarnya memang seperti ini. Jika seseorang memberi Anda sesuatu secara gratis dan Anda tetap menolak menerimanya, itu berarti karakter Anda tidak baik. Mereka hanya bisa berdoa agar harganya tidak terlalu murah ketika saatnya tiba. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika seseorang sombong dan tidak puas, ia dapat memilih untuk tidak pergi. Pihak lain tidak memaksa mereka. Selain itu, mereka juga memahami pentingnya pertemuan ini. Ini adalah perjanjian yang benar-benar baru tentang distribusi sumber fena. Ditambah lagi, inisiatifnya ada di tangan Feng Hao, jadi dia bisa mengubahnya sesuka dia. Sementara itu, Kuil Cahaya, yang belum menerima pemberitahuan apapun, mengirimkan surat protes ke berbagai faksi besar mengenai Feng Hao. Mereka mengatakan bahwa Feng Hao juga manusia, jadi sumber pembuluh darahnya harus menjadi milik seluruh umat manusia. Mereka tidak bisa membuat pengaturan khusus, dan sebagainya. Mereka tidak peduli dengan harga diri mereka. Tidak mendapat bagian dari sumber fena akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka dengan Feng Hao telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki, mereka masih ingin melakukan perjuangan terakhir. Namun, berbagai faksi besar tidak terlalu memperhatikannya. Mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti menyinggung Feng Hao saat ini. Feng Hao hanya ingin mengatakan satu hal setelah mengetahui hal ini. Itu sumber nadiku. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke rawa binatang sumber dan tambang sendiri. Kata-kata ini tidak hanya membuat kuil cahaya terdiam, tapi juga mengejutkan berbagai faksi. Rawa sumber binatang adalah salah satu area terlarang yang terkenal di alam asal. Siapa yang tidak mengetahuinya? Tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam yang pernah keluar hidup-hidup. Kuil cahaya yang arogan telah berani menerobos masuk sendiri. Sumber binatang buas di dalamnya lebih dari cukup untuk membuat mereka menderita, apalagi monster aneh yang dirumorkan. Kekuatan manakah yang dapat memiliki ribuan orang di puncak alam Kaisar Beladiri yang memiliki kekuatan tertinggi? Kata-kata Feng Hao juga mengungkap lokasi sumber vena yang dia bicarakan. Meskipun banyak orang sudah menduga bahwa sumber vena pasti berada di suatu area terlarang, mereka tidak bisa menahan nafas ketika mengetahui bahwa itu adalah sumber rawa binatang. Ini adalah area terlarang di mana semua pembangkit tenaga listrik dari seluruh suku telah dimusnahkan. Khususnya, monster misterius di Genesis Beast Swamp selalu terkenal, tapi belum ada yang melihatnya secara langsung. Mereka yang melihatnya semuanya telah mati, dan satu-satunya yang selamat menjadi gila. Rumor menyebar sepanjang hari, sehingga mustahil membedakan kebenaran dan kebohongan. Segera, orang-orang mulai mencurigai makhluk mirip rawa yang sebelumnya diandalkan Feng Hao. Ia kebal terhadap semua serangan, bisa melahap segalanya, dan praktis tidak bisa dihancurkan. Ini agak mirip dengan monster yang disebutkan orang gila itu. Memang benar, itu seperti monster yang dirumorkan di Genesis Beast Swamp. Saat Hao Tian bertanya, Feng Hao langsung mengakuinya. Pada titik ini, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Lagi pula, apa gunanya menyembunyikannya ketika mereka akan pergi dan menambang sumbernya? Akan lebih baik jika informasi ini diungkapkan kepada publik, sehingga dampaknya akan lebih baik. Nama kawasan terlarang sudah cukup mengintimidasi banyak orang. Terkesiap. Hao Tian tidak bisa menahan nafasnya, dan hatinya sangat terkejut. Tidak ada suku yang tahu seperti apa monster misterius di Genesis Beast Swamp, namun monster itu telah ditundukkan oleh seseorang yang baru berada di alam asal selama beberapa hari. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Feng Hao melakukannya. Ini sudah melampaui batas ketahanan mentalnya. 2015. Hari apa hari ini? Semua orang di kota manusia tahu tentang kota tanda cinta. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang keluar untuk berburu binatang sumber. Semua orang menunggu hasil hari ini. Pagi-pagi sekali, perwakilan kekuatan besar menuju ke halaman istana Suantian. Mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka tersenyum ramah dan sangat mudah didekati. Mereka saling menyapa sepanjang jalan. Mereka tahu betul bahwa tidak mungkin bersikap tegas dalam negosiasi ini. Oleh karena itu, mereka tidak serta-merta mengirimkan ahli terkuat sebagai perwakilan. Namun, masing-masing dari mereka tahu bagaimana berperilaku dan tahu bagaimana bersabar. Feng Hao tidak muncul di aula. Hao Tian adalah orang yang menyapa perwakilan kekuatan besar dan mengobrol dengan mereka. Perwakilan kekuatan besar juga memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat satu sama lain. Tidak banyak pertemuan seperti ini. Namun, secara umum, mereka yang memenuhi syarat untuk berada di sini pastilah kekuatan dengan status tertentu di dunia primordial. Anehnya, keluarga Yan dan Istana Siang Tian tidak mengirimkan siapapun. Hal ini membuat semua orang merasa sedikit terkejut tapi juga sedikit lega. Namun, yang mengejutkan semua orang, klan Yan dan Istana Harmoni Surgawi tidak mengirim siapapun ke sana. Meski penonton terkejut, mereka juga merasa beruntung. Merupakan hal yang baik bagi semua orang bahwa kedua keluarga ini tidak harus berbagi keuntungan. Semua orang menebak-nebak dalam hati, tapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang atau mengutarakan pendapatnya. Bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa kedua kekuatan ini sangat kuat. Bahkan kekuatan luar biasa lainnya tidak akan memprovokasi mereka tanpa alasan. Saat ini, semua orang di aula sedang mendiskusikan latar belakang Feng Hao dan keluarga Feng di belakangnya dengan suara pelan. Setelah membolak balik buku kuno, mereka akhirnya menemukan catatan tentang Kaisar Bintang Agung. Namun, keluarga Feng tampaknya tidak berada di dunia primordial, tetapi di benua Tianwu. Pada saat yang sama, mereka juga mendengar dari 10 kerajaan besar tentang apa yang terjadi antara Feng Hao dan Kuil Cahaya. Pada saat yang sama, mereka juga mendengar dari 10 kerajaan besar tentang apa yang terjadi antara Feng Hao dan Kuil Cahaya di masa lalu. Beberapa ketidaknyamanan telah mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi. Mereka tidak memiliki kesan baik atau buruk terhadap kekuatan seperti Kuil Cahaya. Bagaimanapun juga, Kuil Cahaya sangat pandai menangani masalah. Hal ini tidak menyentuh kepentingan kekuatan-kekuatan ini. Sebaliknya, sepertinya mereka berusaha mengjilat mereka. Namun, bagaimanapun juga, setelah kejadian ini, Kuil Cahaya tidak hanya akan kehilangan bagiannya, tetapi juga akan terisolasi. Jika ada orang yang mendekati Kuil Cahaya sekarang, bukankah mereka akan mempersulit Feng Hao? Hanya ketika semua kekuatan telah berkumpul, Hao Tian memanggil seorang murid untuk memberitahu Feng Hao agar datang. Saat ini, pemandangan menjadi lebih sunyi. Kebanyakan orang menghentikan pembicaraan mereka. Mereka ingin melihat seperti apa rupa orang yang dikabarkan bisa merampok seluruh ras. Mereka ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Saat suara seperti lonceng perak terdengar, semua orang melihat seorang pria berpakaian hijau. Ditemani oleh tiga wanita cantik, dia masuk. Ketiga wanita itu masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, dan kecantikannya berbeda-beda. Namun, semuanya mampu membuat mata orang berbinar, dan memberikan dampak visual yang menakjubkan. Di aula, terdengar suara napas cepat. Yang satu mengenakan pakaian seputih salju. Dia memiliki sosok yang luar biasa. Pinggangnya ramping, dan payudaranya kencang. Sosoknya halus dan ramping, seolah dia diukir dari batu giyok abadi. Dia memiliki temperamen yang dingin, dan kulitnya yang seputih salju tampak membawa embun beku. Temperamennya yang sedingin es membuatnya tampak seperti dewi es, menjauhkan orang dari jarak ribuan mil. Tidak ada yang berani mendekatinya. Yang lainnya mengenakan gaun ungu muda. Dia tampak segar dan alami, murni dan mengintimidasi. Dia tampak seperti gadis tetangga, tapi wajahnya yang cantik memiliki pancaran cahaya suci. Dia seperti peri dari sembilan surga. Dia lembut dan mungil, dan orang-orang mau tidak mau ingin melindungi dan merawatnya. Yang terakhir mengenakan gaun berwarna biru langit. Itu sedikit ketat, memamerkan sosok kebanggaannya. Tangannya yang seperti batu giyok lembut, dan kulitnya lembut. Alisnya kecil, dan ada sentuhan keanggunan dunia lain dalam senyuman manisnya. Dia seperti burung merak kecil yang bangga. Dia cantik, tapi juga sombong dan keras kepala. Ketiga wanita tersebut memiliki temperamen yang berbeda. Saat ini, mereka berkumpul di sekitar orang yang sama. Hal ini membuat para pria yang hadir sedikit cemburu, dan mata mereka memerah. Namun, mereka menyembunyikannya dengan baik dan tidak memperlihatkannya secara langsung. Mereka juga mengerti bahwa karakter utama telah tiba. Begitu mereka memikirkan tentang apa yang dilakukan Feng Hao, jejak kecemburuan di hati mereka menghilang. Wanita cantik menyukai pahlawan. Alasan mengapa ketiga wanita cantik ini ada di sisinya adalah karena dia cukup kuat. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka bisa merampok suatu perlombaan. Dijamin tak terhitung banyaknya wanita cantik yang akan jatuh cinta pada mereka. Itu adalah Dewa Langit Misterius. Segera, seseorang mengenali Joan of Arc dan Wan Sin. Mereka yang satu memiliki temperamen dingin, sementara yang lain lembut dan patuh. Mereka membuat semua pemuda di Istana Suantian jatuh cinta pada mereka. Sekarang setelah mereka melihatnya, hal itu menyebabkan banyak orang memuji mereka. Ujian ini datang dari hati, bukan untuk menyenangkan Feng Hao. Pasalnya, kedua wanita tersebut memang tanpa celah, bahkan bisa dikatakan sempurna. Yan King, sebaliknya, relatif asing bagi orang banyak. Meskipun orang-orang dari kekuatan luar biasa telah mendengar tentangnya, tidak banyak orang yang melihatnya. Namun, temperamen mulia bawaannya membuat orang tidak berani meremehkannya. Dalam situasi seperti itu, dia masih bisa tetap tenang dan sombong. Ini cukup menunjukkan bahwa latar belakangnya luar biasa. Apakah dia dari keluarga Yan? Merasakan fluktuasi atribut guntur di tubuh Yan King, hati banyak orang tiba-tiba bergetar. Aneh rasanya keluarga Yan tidak mengirim siapapun ke sini. Oleh karena itu, setelah melihat Yan King, mereka sepertinya memahami sesuatu. Ketika mereka melihat betapa intimnya Yan King dan Feng Hao, mereka tidak bisa tidak mengutuk keluarga Yan di dalam hati mereka karena tidak tahu malu. Mereka secara langsung menggunakan wanita untuk merayu mereka. Seketika, orang-orang yang hadir diliputi penyesalan. Mengapa mereka tidak memikirkan hal ini? Setidaknya, jika itu perempuan, mungkin bagiannya akan lebih baik. Di belakang mereka bertiga, Samsara dan Sui Yan juga menarik banyak perhatian. Orang-orang dari Istana Siang Tian. Orang-orang dari kekuatan luar biasa segera mengenali identitas Sui Yan. Seketika, hati mereka bergetar. Awalnya, mereka mengira kedua keluarga itu tidak akan mengirim siapapun ke sini. Siapa tahu mereka sudah saling menghubungi. Melihat hubungan mereka, itu jelas tidak biasa. Kali ini, mereka pasti akan mendapat bagian terbesar. Seketika, mereka mengutuk kedua keluarga itu di dalam hati mereka. Diam-diam, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Lihatlah Istana Suan Tian, itu juga karena Dewa Suan Tian. Feng Hao ditempatkan di Istana Suan Tian. Tak perlu dikatakan lagi, Istana Suan Tian pasti akan mendapat bagian yang lebih besar. Terlebih lagi, keluarga Yan dan Istana Siang Tian juga seperti ini. Mengapa mereka tidak memikirkan hal ini? Haha. Melihat Feng Hao telah masuk, Hao Tian pun berdiri. Dia melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya dan tertawa keras. Dia sangat riang. Dia memperkenalkan semuanya. Inilah karakter utama kita hari ini, Feng Hao. 1016 Salam, Saudara Feng. Saudara Feng, kamu perkasa. Kamu mampu menekan klan roh penyihir. Aku sangat mengagumimu. Aku sudah lama mendengar namamu. Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, kamu memang layak menyandang namamu. Semua orang berdiri dan mengucapkan kata-kata sanjungan. Masing-masing lebih sopan dan fasi berbicara dibandingkan yang sebelumnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama memujinya setinggi langit. Kamu menyanjungku, aku hanya beruntung. Haha. Feng Hao menyapa mereka dengan senyuman di wajahnya dan tidak menunjukkan sikap arogan. Meskipun mereka semua sopan, siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Selain itu, dia tahu betul bahwa setiap orang yang mampu berdiri di sini hari ini memiliki raksasa di belakang mereka. Tak satupun dari mereka bisa terprovokasi oleh klan Feng saat ini. Oleh karena itu, dia sangat berpikiran jernih dan tidak tersesat dalam adegan seperti ini. Dia tidak meremehkan siapapun. Benar saja, dia bukan orang yang sederhana. Dia terlahir kembali di dunia politik. Semua orang terkejut, dan pandangan aneh muncul di mata mereka. Mereka telah berulang kali berpikir bahwa Feng Hao seharusnya tidak berbeda dengan murid jenius dari kekuatan besar. Selama mereka memujinya, dia akan kehilangan arah dan melakukan banyak hal yang tidak punya otak. Namun, mereka salah. Reaksi Feng Hao di luar dugaan mereka. Saat ini, mereka tidak lagi berani meremehkan pria di depan mereka. Di saat yang sama, mereka semua menjadikannya sebagai orang yang tidak bisa terprovokasi di dalam hati mereka. Belum lagi yang lainnya, kebijaksanaannya saja sudah cukup menarik perhatian mereka. Saat semua orang saling memuji, seorang murid istana Suantian dengan cepat berlari masuk dari luar. Ekspresi wajahnya sangat aneh, seolah dia terkejut dan terpana. Kakak senior Hao Tian. Dia datang ke sisi Hao Tian dan memanggil. Apa masalahnya? Hao Tian memandangnya dengan bingung. Kakak senior Hao Tian, seseorang datang dari luar kota. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan saudara Feng Hao. Dia berkata dengan hormat, tapi ekspresinya belum pulih. Semua ini sepertinya karena orang yang datang menemui Feng Hao. Oleh karena itu, mata semua orang tertuju padanya. Lihat saudara Feng. Hao Tian terkejut sesaat sebelum dia berbalik untuk melihat Feng Hao. Baru kemudian dia ingat bahwa Feng Hao sengaja mengirim seseorang untuk menyambut mereka di gerbang kota. Sepertinya seseorang akan datang. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun kini, sepertinya seseorang yang luar biasa telah datang. Oh, baca teks lengkap dari Game Howling Prius. Ketika Feng Hao mendengar ini, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Dia menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya dan berkata kepada perwakilan organisasi Transcendent, Semuanya, saya punya teman orang luar yang ingin memasuki kota. Saya ingin tahu apakah dia bisa melewatinya. Orang luar. Mendengar ini, alis semua orang yang hadir berkerut ringan. Ras manusia tidak memiliki banyak sekutu, dan tidak ada ras yang mau menjadi sekutu ras manusia. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut melihatnya sebagai teman dari ras lain. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, Feng Hao baru saja memasuki alam asal, jadi bagaimana dia bisa melakukan kontak dengan orang luar. Terlebih lagi, mereka cukup memusuhi orang luar karena tidak ada ras yang berani memandang tinggi ras manusia. Seperti ini, semua orang harus menyadari betapa istimewanya hewan peliharaan kecilku. Pasti akan menimbulkan kecemburuan banyak ras. Saat itu, aku khawatir mereka akan mengeroyokku. Jadi, aku menemukan sekutu. Feng Hao tidak terlalu terkejut dengan reaksi mereka, dan dia menjelaskan. Ketika mereka mendengar tentang hewan peliharaan kecil itu, hati mereka berkedut. Apakah itu masih hewan peliharaan kecil? Paling tidak, mereka merasa makhluk seperti itu benar-benar tak terkalahkan di alam asal. Namun, saat ini, perhatian mereka terfokus pada perlombaan yang disebutkan Feng Hao. Akankah satu sekutu cukup untuk mencegah ras lain bersekongkol melawan mereka? Jika ya, maka sekutu ini pasti memiliki bobot yang besar. Tentu saja mereka masih ragu saat ini. Lagi pula, sejauh yang mereka ketahui, Feng Hao berasal dari benua langit bela diri dan tidak tahu banyak tentang kekuatan berbagai ras. Mungkin dia pernah melihat ras yang sedikit lebih kuat dari ras manusia dan berpikir demikian. Tentu saja. Setelah merenung sejenak, orang-orang dari berbagai kekuatan luar biasa mengangguk setuju. Membuat sekutu bukanlah hal yang buruk. Jika mereka membentuk aliansi di alam asal, mereka akan mampu memperdalam hubungan antara dua ras di dunia luar. Terlebih lagi, mereka tidak takut kalau ada orang luar yang akan menimbulkan masalah di sini. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah ras manusia. Terima kasih semuanya. Feng Hao menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih satu per satu. Setelah itu, dia mengangguk ke arah ketiga wanita itu dan berjalan keluar bersama murid dari Istana Suantian. Di luar kota, seorang pemuda dan pemudi tampan berdiri di sana. Mereka memiliki sikap yang luar biasa, dan mereka tampak seperti dewi yang turun ke dunia fana. Di belakang mereka ada empat penjaga perkasa, dan masing-masing dari mereka memiliki pengaruh yang luar biasa. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dari waktu ke waktu, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah orang biasa. Saudara Yun. Feng Hao berjalan keluar kota, dan dia langsung terpanas saat melihat pemuda dan pemudi tampan itu. Setelah percakapan mereka sebelumnya, dia samar-samar menebak bahwa identitas Yun Kingshan sangat luar biasa. Dia pastinya memiliki status tinggi di klan Qian Fedor, jadi tentu saja dia terkejut melihatnya datang secara pribadi. Namun, dia juga memahami bahwa Yun Kingshan datang secara pribadi karena dia ingin berteman dengannya dengan tulus. Saudara Feng. Yun Kingshan tertawa terbahak-bahak saat dia menyambutnya. Matanya penuh senyuman. Ras manusia telah menghasilkan orang-orang yang luar biasa, dan setiap orang dari mereka adalah sosok yang luar biasa. Ini adalah perang habis-habisan yang akan membawa kelahiran kembali sebuah kerajaan. Jika dia bisa berteman dengan mereka, dia tidak akan menyerah. Yun Xiaoki, yang berada di sampingnya, memandang kedua orang yang tampak seperti saudara kandung ini. Matanya dipenuhi air mata, apalagi saat dia menatap Feng Hao, ada ekspresi keingin tahuan di matanya. Inilah sebabnya dia mengikutinya, apapun yang terjadi. Dia ingin memahami betapa luar biasa orang ini, yang selalu dipuji oleh kakaknya yang jenius, dan apa statusnya dalam ras manusia. Ketika Feng Hao membawa Yun Qing Shan dan saudara perempuannya ke aula, mereka segera menarik perhatian semua orang. Setelah melihat pasangan tampan ini, semua perwakilan kekuatan transen dan tampak tidak percaya. Beberapa orang yang berdiri di puncak setiap balapan pasti akan dikenal oleh ras besar lainnya. Misalnya, Wu Neng dari suku roh penyihir, dan Yan Mo dari ras manusia. Mereka pun semakin akrab dengan pria tampan di hadapan mereka. Justru karena mereka mengenalnya, mereka merasa sangat sulit mempercayainya. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah teman yang saya temui belum lama ini, Yun Qing Shan. Feng Hao mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Yun Qing Shan Ketika perwakilan dari berbagai kekuatan melihat ekspresi aneh di wajah perwakilan dari berbagai kekuatan luar biasa, mereka tahu bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Namun, mata mereka langsung terkejut saat mendengar nama ini. 1017 Beberapa nama orang tidak layak disebutkan sama sekali, tetapi beberapa nama orang benar-benar mengejutkan. Yun Qing Shan Nama ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir tercengang. Bukan karena namanya istimewa, tapi karena apa yang diwakilinya, mau tak mau mereka menganggapnya serius. Kekuatan ras bulu biru tidak perlu dijelaskan. Semua orang yang hadir sangat mengenalnya. Yun Qing Shan adalah pakar nomor satu dari ras bulu biru di alam asal. Betapa kuatnya dia. Yang paling penting, identitasnya sangat istimewa. Setiap ras besar akan membentuk aliansi untuk melawan ras lain, sama seperti ras manusia. Pemimpin aliansi ini disebut Kaisar Manusia. Perlombaan bulu biru juga memiliki aliansi, dan Yun Qing Shan adalah satu-satunya putra pemimpin perlombaan bulu biru. Dapat dikatakan bahwa Yun Qing Shan mewakili arah ras bulu biru di alam asal. Kedatangannya, ditambah dengan apa yang dikatakan Feng Hao sebelumnya, menyebabkan emosi semua orang melonjak. Apakah ini berarti umat manusia akan membentuk aliansi dengan ras bulu biru? Ini bukanlah masalah kecil. Dengan bakat dan kekuatan Yun Qing Shan, kemungkinan besar dia akan menjadi pemimpin perlombaan bulu biru berikutnya. Jika Feng Hao menjalin hubungan baik dengannya, bukankah itu berarti umat manusia dapat membentuk aliansi dengan ras bulu biru di dunia luar? Jika demikian, situasi umat manusia akan jauh lebih baik. Mengingat keadaan alam asal saat ini, tidak ada ras lain yang berani mengingini kepentingan umat manusia. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan kunjungan saya yang tiba-tiba. Yun Qing Shan tersenyum dengan tenang dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan sambil berbicara dengan sopan. Tidak-tidak. Kehadiran Saudara Yun memberi terang pada tempat tinggal kami yang sederhana. Bagaimana kita bisa tersinggung? Semua orang yang hadir, termasuk perwakilan dari kekuatan Transcendent Utama, dengan sopan membalas isyarat tersebut. Dibandingkan dengan cara mereka memperlakukan Feng Hao, mereka bahkan lebih rendah hati saat ini. Bagaimanapun, Feng Hao selalu menjadi orang yang beruntung di mata mereka. Dia belum mendapatkan rasa hormat yang tulus dari mereka. Namun, status Yun Qing Shan berbeda. Sekalipun dia orang luar, mereka tidak berani meremehkannya sedikitpun. Jika mereka membuatnya marah, bukan hanya mereka, tapi umat manusia lainnya juga akan menderita. Reaksi mereka mengejutkan Feng Hao dan yang lainnya yang belum pernah ke alam asal sebelumnya. Karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya Yun Qing Shan. Namun, dari kelihatannya, Yun Qing Shan memang bisa mewakili niat ras buluh hijau di alam asal. Segera, Feng Hao merasa tenang. Alasan utama saya datang ke sini kali ini adalah untuk berterima kasih kepada Saudara Feng. Jika bukan karena dia, kami bersaudara akan mati di Genesis Beast Swamp. Yun Qing Shan tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu dia alasan kunjungannya. Sumber rawa binatang. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari. Karena Feng Hao telah mengumumkan asal-usul makhluk mirip rawa itu. Itu adalah monster misterius di Genesis Beast Swamp. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Qing Shan, mereka mengerti mengapa Feng Hao mengenalnya. Siapapun yang memiliki hati yang bersyukur akan mengingat rahmat penyelamatan hidup mereka. Masuk akal jika Yun Qing Shan melakukan ini. Namun, sekarang dia datang secara pribadi, mereka tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali hubungannya dengan Feng Hao. Jelas sekali bahwa Yun Qing Shan benar-benar ingin berteman dengan Feng Hao, itulah sebabnya dia datang secara pribadi. Kalau tidak, dia bisa saja mengirimkan perwakilannya. Apa yang dia lihat di Shuchen? Apakah itu benar-benar hanya anugerah yang menyelamatkan jiwa? Pikiran ini terlintas di benak beberapa orang, tetapi kebanyakan dari mereka terkejut dengan keberuntungan Feng Hao. Namun, mereka tidak berkepala dingin. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya dibangun berdasarkan kekuatan. Lagipula, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menaklukkan monster di Genesis Beast Swamp. Jika mereka menemukannya, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Kakak Yun terlalu sopan. Senyuman di wajah Feng Hao menjadi semakin tulus, dan nadanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia tahu betul mengapa Bai Yun Xing Shan mengatakannya dengan lugas, dan kesannya terhadap Bai Yun Xing Shan segera meningkat. Haha. Yun Qing Shan tertawa terbahak-bahak saat dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Ini ucapan terima kasihku. Saudara Feng, kamu tidak bisa menolaknya. Ini, baiklah, aku akan menerimanya. Feng Hao ragu-ragu sejenak, tapi tetap menerimanya. Keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun 10 ribu batu asal itu banyak, itu hanya setengah dari Genesis Vein. Ketiga wanita itu merasakan gelombang manis di hati mereka saat melihat Joan of R. kesayangan mereka, yang menjadi sasaran kecemburuan dan kecemburuan semua orang. Selama dia perempuan, siapa yang tidak ingin kekasihnya memiliki masa depan cerah. Semua orang berbasa basi lagi sebelum mengambil tempat duduk. Ola perlahan menjadi tenang. Semua orang tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Banyak orang tanpa disadari mengerutkan kening karena kehadiran Yun King Shan. Dengan adanya dia, kata-kata Feng Hao menjadi lebih berbobot. Mereka bahkan tidak punya hak untuk mempertanyakan keputusannya. Ini sepenuhnya menjadi kandang Feng Hao. Dialah yang mengambil keputusan terakhir. Saya tidak akan mengulangi alasan mengapa saya mengundang semua orang ke sini hari ini. Izinkan saya mengulangi sekali lagi, genesis Feng ini adalah milik saya, dan saya memiliki keputusan akhir tentang cara membaginya. Jika Anda mempunyai keberatan, Anda dapat mengajukannya sekarang. Feng Hao berdiri dan berkata dengan suara yang jelas. Kata-katanya jauh lebih sopan dari sebelumnya, meninggalkan banyak wajah. Meski semua orang masih merasa sedikit tidak nyaman, mereka memilih menerimanya. Apakah ada gunanya menolak? Tentu saja, saudara Feng memperoleh genesis Feng ini dengan kekuatannya sendiri, jadi secara alami itu milik saudara Feng. Hao Tian adalah orang pertama yang berdiri dan merespons. Dia sangat yakin bahwa Istana Suantian pasti akan mendapatkan bagian terbesar. Benar sekali, saudara Feng mengeluarkan genesis Feng dan membaginya secara merata sudah sangat benar. Saudara Feng secara alami memiliki keputusan akhir tentang bagaimana membaginya. Meskipun perwakilan lainnya agak enggan, mereka juga berdiri dan menyatakan pendiriannya. Kami tidak keberatan. Usai melihat perwakilan fraksi luar biasa mengutarakan sikapnya, perwakilan fraksi lainnya pun turut mengutarakan sikapnya. Pemandangan itu sangat harmonis. Faksi besar luar biasa lainnya awalnya ingin memperjuangkan pemerataan, tetapi setelah melihat penampilan Yun Qing Shan, mereka tidak lagi memiliki harapan sedikitpun. Sebenarnya, mereka juga tahu bahwa Feng Hao sengaja menggunakan pengaruhnya untuk memaksa mereka berkompromi. Namun, pengaruh ini memang bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Karena tidak ada yang keberatan, saya akan mengumumkan distribusi genesis Vein. Feng Hao mengalihkan pandangannya kekerumunan dan semangat kepahlawanan muncul di hatinya. Senyuman di bibirnya semakin lebar. Namun, hati semua orang terangkat ketika mendengar ini, dan telapak tangan mereka mulai berkeringat. 2018 Pertama, saya akan memberikannya kepada saudara Yun Qing Shan. Feng Hao menoleh ke samping dan tersenyum pada Yun Qing Shan. Saya mengumumkan bahwa di masa depan, semua vena asal yang saya atau klan saya peroleh akan diberikan kepada saudara Yun Qing Shan atau keturunannya. Tidak ada seorang pun yang abadi, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi di dunia ini. Jika dia ingin mengikat klan bulu hijau ke kapalnya, dia hanya bisa memberi mereka manfaat yang cukup. Selain itu, meskipun Yun Qing Shan bersedia membentuk aliansi dengannya, anggota internal klan bulu hijau pasti akan keberatan. Hanya keuntungan yang bisa membungkam orang-orang itu. Semua orang yang hadir tidak terkejut sama sekali saat mendengar ini. Ini sesuai ekspektasi mereka. Klan Feng telah menjadi kaya raya. Mereka semua mengerti. Sebenarnya, ini bukanlah aliansi antara umat manusia dan klan bulu hijau. Itu lebih seperti aliansi antara klan Feng dan klan bulu hijau. Siapa yang akan menyulitkan klan Feng hanya untuk mempertahankan hubungan seperti ini dengan klan bulu hijau? Lagi pula, dengan sekutu kuat seperti klan bulu hijau, satu kalimat dari mereka bisa menentukan banyak hal. Terlebih lagi, tidak ada lagi ras lain yang berani memprovokasi umat manusia di alam asal. Haha. Yun Qing Shan juga berdiri sambil tersenyum dan dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah. Saudara Feng terlalu sopan. Saya, Yun Qing Shan, dengan ini mengumumkan bahwa saya akan berteman dengan klan Feng di masa depan. Perjanjian ini akan bertahan lama. Karena saya telah menerima manfaat, tentu saja saya harus melakukan sesuatu juga. Di masa depan, selama itu adalah fena asal saudara Feng, saya akan mengirim orang untuk menjaga dan mengawal mereka untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Terkesiap. Kata-katanya menyebabkan semua orang terkesiap dalam hati mereka. Meskipun mereka sudah mengetahui hal ini, mereka masih belum bisa tenang. Dari sudut pandang mereka, manfaat dari janji ini terlalu penting. Untuk sebuah faksi, itu pasti bernilai lebih dari sekedar 5%. Terima kasih, saudara Yun. Feng Hao sangat gembira dan dengan sopan mengucapkan terima kasih. Setelah Yun King Shan duduk, dia berkata, Istana Suantian, Istana Dewa Petir, Istana Siang Tian. Ketiga faksi ini ada hubungannya denganku, jadi aku telah memutuskan bahwa selama fena asal milikku, aku akan memberi mereka bagian tambahan. Terima kasih, saudara Feng. Hao Tian dan Sue Yan berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan senyuman di wajah mereka. Yan King, sebaliknya, terus berbicara dengan Joan of Arc dan mengabaikannya, seolah dia tidak peduli dengan perpecahan. Hao Tian secara alami memahami bahwa itu karena Joan of Arc, dan Sue Yan memahami bahwa itu karena dia dan Samsara. Dia segera merasa berterima kasih kepada Feng Hao. Tidak mungkin menghitung berapa banyak batu asal yang diberikan Cheng Tian Qi begitu saja. Mata semua orang memerah karena iri, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa berdiri dan memberi selamat. Namun, 15% dari pembuluh darah genesis telah diambil. Jika pe ini dibagi lagi, jumlahnya akan terlalu sedikit. Usus mereka melilit kesakitan, namun mereka tetap harus tersenyum tak berdaya. Kekuatan Transcendent utama adalah pilar umat manusia, jadi saya telah memutuskan bahwa di masa depan, saya akan mengambil 5% dari sumber Vena milik saya dan memberikannya kepada 15 kekuatan Transcendent ini. Setelah semuanya tenang, Feng Hao mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata, 5% ini jelas untuk membangun hubungan baik dengan kekuatan Transcendent ini. Setengahnya cukup banyak untuk 15 klan, dan itu juga meningkatkan status mereka, membuktikan bahwa Feng Hao menghargai mereka. Saudara Feng terlalu sopan. Perwakilan dari berbagai kekuatan Transcendent berdiri dan berterima kasih kepada Feng Hao dengan senyuman di wajah mereka. Kali ini, mereka tidak terlalu kecewa. Pada saat yang sama, mereka mengagumi kemampuan Feng Hao dalam bersikap. Tentu saja, jika Feng Hao tidak melakukan ini, hasilnya akan sangat berbeda. Bahkan jika 12 klan lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti memiliki beberapa ide di hati mereka. Di masa depan, mereka akan menggunakan beberapa trik untuk membuat klan Feng menderita. Jika orang lain menghormatinya, dia akan menghormati mereka 10 kali lipat. Belum lagi dia akan membantu mereka di masa depan, dia tidak akan melakukan apapun yang curang. Namun, ini sudah cukup bagi Feng Hao. Tidak sulit bagi klan Feng untuk bangkit, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Klan Bulu Biru adalah sekutu yang kuat, tapi mereka tidak bisa mencari masalah dengan mereka hanya karena masalah sekecil itu. Dia bukan anggota kekuatan Transcendent umat manusia. Kakak beradik Yun Kingshan terkejut dan agak bingung. Semua orang tahu bahwa umat manusia memiliki total 15 kekuatan Transcendent. Feng Hao telah menyebutkan kekuatan Transcendent tetapi tidak menyebutkan klannya sendiri. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa klannya bukanlah bagian dari 15 kekuatan Transcendent. Vena asal ini milikku, tentu saja, aku tidak bisa melupakan klanku. Feng Hao melanjutkan, karena berbagai faktor, tidak peduli berapa banyak batu asal yang Anda berikan kepada klan saya, kami hanya dapat menimbunnya. Untuk memanfaatkan batu asal ini dengan sebaik-baiknya, saya telah memutuskan untuk hanya menyisakan 10% untuk klan saya. Dan sisakan 70% untuk semua orang di sini untuk dibagi sesuai dengan distribusi vena asal ras manusia saat ini, 15 kekuatan luar biasa utama dan klan Feng saya juga akan dimasukkan dalam distribusi ini. Dia mengatakan semua yang ingin dia katakan dalam satu tarikan napas. Memang benar, dengan situasi klan Feng saat ini, memiliki batu asal dalam jumlah besar tidaklah terlalu berguna. Selain itu, ras manusia juga membutuhkan kekuatan tersebut sebagai pilar. Dia tidak bisa hanya peduli pada klannya sendiri, atau klan Feng akan hancur jika ras manusia dihancurkan. Meski hanya berkurang 30%, hal ini masih dapat diterima oleh berbagai kekuatan dan bahkan bisa dianggap sebagai hal yang baik. Bagaimanapun, origin Feng ini mudah didapat. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menggalinya dan langsung mendapatkan batu asal. Mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Orang-orang yang sebelumnya perlu waspada terhadap invasi asing sekarang dapat menggunakannya untuk memburu binatang asal di alam asal dan mendapatkan beberapa batu asal. Berbagai kekuatan transcendent bahkan lebih gembira lagi. Mulut Hao Tian tidak bisa menutup sama sekali. Mereka semua mendapat untung besar kali ini. Jelas sekali bahwa batu asal tambahan akan diberikan kepada mereka. Apalagi yang membuat mereka tidak senang. Adapun Istana Suantian, Istana Dewa Petir, dan Istana Siang Tian, bahkan tidak perlu disebutkan. Mereka telah menerima dua batu asal tambahan secara gratis. Ketika berita itu menyebar, orang-orang besar pasti akan terkejut. Benar saja, dia bukanlah orang yang sederhana. Setelah melihat adegan ini, jejak emosi melintas di mata Yun King Shan. Tidak mudah untuk memikirkan gambaran besar dan klan pada saat yang bersamaan. Jika orang lain yang memiliki kemampuan ini, apakah mereka akan menyumbangkan vena asal sedemikian rupa? 2019 Yun King Shan bukan satu-satunya yang berpikiran seperti ini. Perwakilan dari berbagai vaksi tidak lagi merasa kecewa. Jika itu adalah mereka atau vaksi di belakang mereka, mereka pasti tidak akan bermurah hati untuk menawarkan vena asal mereka. Bagaimanapun, Feng Hao hanya meninggalkan sepersepuluh dari vena asal untuk klannya sendiri. Dia sangat tidak mementingkan diri sendiri dalam melakukan hal itu. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa ini adalah vena asal pribadinya, itu tetap dianggap milik publik. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu distribusi vena asal, akankah ada vaksi yang mencari vena asal lainnya? Menemukan vena asal bukanlah tugas yang mudah, dan menjaganya membutuhkan banyak tenaga. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada vena asal, mereka tidak akan bertarung sendirian. Mereka yang bisa datang ke alam asal adalah para elit dari berbagai vaksi. Siapa yang rela kehilangan mereka? Karena makhluk itu bisa menyelesaikan segalanya, umat manusia tidak akan kekurangan vena asal di masa depan. Ini adalah kabar baik bagi semua vaksi, tapi ini adalah kabar buruk bagi kuil cahaya. Mereka tidak akan mendapat bagian dari vena asal. Di masa depan, mereka hanya bisa mendapatkan batu asal dari binatang asal. Di masa lalu, sebuah tim yang terdiri dari seribu pemain akan bisa mendapatkan cukup banyak batu asal dengan membunuh beberapa binatang asal yang lebih kecil, tapi sekarang mereka semua telah dibantai oleh induknya, akan sangat sulit untuk membesarkan yang lain. Tim seperti ini. Itu tidak akan mungkin terjadi tanpa setidaknya beberapa ratus tahun. Untuk menjaga hubungan baik dengan klan Feng, siapa yang mau mengganggunya? Setiap orang. Setelah Hao Tian selesai melakukan simulasi perjanjian dan semua perwakilan menandatanganinya, Feng Hao berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya yakin semua orang sudah memahami situasi klan Feng. Jangan buang waktu lagi, sekarang kita sudah mendapat bagian dari perjanjian tersebut. Vena asal, klan Feng akan bisa mendapatkan banyak batu asal. Jika Anda memiliki sumber daya, Anda bisa datang ke klan Feng untuk menukarnya. Kenaikan kekuasaan sebuah vaksi membutuhkan banyak faktor, bukan hanya batu asal. Meskipun batu asal sangat penting, sumber daya, teknik bela diri tingkat tinggi, dan teknik rahasia juga merupakan faktor penting. Klan Feng, di sisi lain, tidak memiliki banyak hal selain batu asal. Metode ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Pastinya, pasti, mata semua perwakilan berbinar, mereka semua buru-buru menyetujuinya, seolah-olah mereka takut tidak dapat menukar sumber daya jika tertinggal. Faksi-faksi yang telah berada di dunia primordial selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini memiliki segala macam sumber daya yang tidak dimiliki oleh benua langit bela diri. Yang kurang dari mereka adalah batu asal. Pada saat ini, klan Feng berada pada level tuan tanah. Segera, berita itu sampai ke telinga orang-orang besar dari kekuatan besar. Tak perlu dikatakan, Istana Suantian dan keluarga Yan tahu bahwa pembagian 30% adalah hadiah pertunangan Feng Hao kepada kedua keluarga mereka. Di mana Anda dapat menemukan orang seperti itu? Ketika mereka mengetahui bahwa keluarga Feng telah membentuk aliansi dengan Yun Qing Shan, putra pemimpin klan bulu hijau, mereka semua terkejut. Aliansi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan barang. Kebangkitan klan Feng tidak bisa dihindari. Setelah hari ini, semua kekuatan manusia mengerti. Meskipun keluarga Feng belum memasuki dunia primordial, mereka sudah memiliki sumber daya, koneksi, dan dukungan. Tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Feng. Adapun Istana Siang Tian, mereka mengatakan jika Samsara memperlakukan Sui Yan dengan baik, maka tidak akan ada masalah. Pembunuh Dewa Samsara, sebagai anggota inti klan manusia, mengkhianati Dewa Pembunuh demi Sui Yan. Bagaimana Dewa Pembunuh bisa melepaskannya? Itu tidak sulit, tidak mungkin. Jika bukan karena identitas khusus Samsara, dia pasti sudah lama dicari oleh organisasi Dewa Pembunuh. Dengan budidayanya, mustahil baginya untuk lolos dari kejaran organisasi Dewa Pembunuh. Hanya kematian yang menunggunya. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang tidak dapat dibunuh oleh Dewa Pembunuh. Bahkan jika Istana Siang Tian menerima Samsara, mereka tidak akan bisa melindunginya. Oleh karena itu, alasan Istana Siang Tian menyetujui hal ini adalah karena mereka tidak mengetahui identitas asli Samsara. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah teman baik Feng Hao. Dewa Pembunuh menemani Yan Er, Entah itu berkah atau kutukan, itu semua terserah Anda. Di puncak berkabut, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut duduk bersila di tanah. Matanya seperti bintang di alam semesta. Dia menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah dan menutup matanya. Setelah beristirahat selama satu malam, keesokan harinya, Feng Hao membawa Yun King Shan dan sekelompok ahli manusia ke rawa binatang asal. Di luar genesis bis suam, semua orang terkejut saat melihat adegan pertempuran. Bahkan ekspresi Yun King Shan berubah menjadi serius. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui pertempuran seperti apa yang terjadi di sana. Gunung dan bebatuan hancur, tanah runtuh, dan kehancuran terjadi di mana-mana. Jurang yang gelap gulita membuat hati orang-orang bergetar, dan mereka tidak bisa tidak memperhatikannya. Kehancuran itu disebabkan oleh pemuda yang menggunakan Magic Deforer. Kekuatan iblisnya sangat besar dan tak tertandingi, itulah sebabnya dia bisa menghancurkan tempat ini secara menyeluruh. Siapa yang bertarung di sini? Seseorang berteriak ketakutan, suaranya bergetar. Ada bekas darah samar di tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Meskipun berbagai jenis energi unsur telah menghilang setelah beberapa hari, sisa kekuatan iblis dari penguasa sihir masih menyebabkan hati dari berbagai faksi luar biasa bergetar. Mereka tidak mengerti mengapa akan ada pertarungan antara orang-orang yang sangat berkuasa di sini. Mungkinkah karena monster itu? Beberapa orang curiga. Namun, Feng Hao tidak mengakui bahwa dia telah meninggalkannya. Sebaliknya, dia langsung memanggil induk serangga. Menurutnya, tidak perlu mengungkapkan seluruh kekuatannya. Itu tidak akan bermanfaat baginya. Berdeguk, berdeguk. Sebuah rawa besar muncul, dan banyak pasang tatapan ketakutan, penasaran, dan heran terfokus padanya. Mereka yang belum pernah melihat kekuatan rawa sebelumnya semuanya curiga. Namun setelah melihatnya sekali, beberapa orang yang hadir menganggupkan kepala dan memilih untuk mempercayainya. Setelah melihat monster misterius dan menakutkan dirawa binatang asal, banyak orang yang agak kecewa. Ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Rawa itu tampaknya tidak kuat atau menakutkan. Di masa depan, mereka yang memiliki liontin giok ini tidak akan diserang olehnya. Feng Hao mengeluarkan cincin berisi hampir 10 ribu liontin batu giok yang telah diisi auranya. Ia membagikannya kepada perwakilan berbagai faksi. Adapun Johan of Arc dan dua wanita lainnya, dia membiarkan induk serangga mengingat aura mereka. Bukan hanya tidak menyerang, ketiga wanita tersebut juga bisa memerintahkan induk serangga untuk bergerak. 1020 Setelah membuat pengaturan, berbagai faksi mengirim orang untuk mulai memanen batu asal. Empat penjaga Yun kingshan tetap tinggal untuk mengawasi vena asal. Ini bukan karena mereka sangat kuat, tapi karena mereka mewakili klan bulucian. Empat dari mereka sudah cukup. Selama mereka berempat ada, ras biasa tidak akan berani memiliki desain apapun pada sumber ini. Haha, selamat datang saudara Feng di klan bulucianku di masa depan. Yun kingshan dan saudara perempuannya menyapa Feng Hao dan berangkat pulang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas klan bulucian di dunia asal. Dia memiliki banyak hal yang harus diselesaikan setiap hari dan tidak bisa pergi terlalu lama. Jika tidak, masalah mungkin akan timbul. Pada akhirnya, Feng Hao membuat beberapa liontin giok lagi agar ibu induk mematuhinya. Kemudian, dia meninggalkan genesis bis suam. Liontin giok khusus ini secara alami disiapkan oleh Feng Hao untuk klan Feng. Akan sangat merepotkan jika dia tidak bisa memasuki dunia asal setelah mencapai alam suci. Dengan cara ini, dia akan benar-benar aman. Suatu hari kemudian, aliansi antara klan bulucian dan umat manusia diumumkan di dunia asal. Ini langsung menarik perhatian banyak klan. Tidak ada yang mengerti mengapa klan bulucian membentuk aliansi dengan umat manusia. Banyak klan yang mencari konfirmasi, tetapi klan bulucian dengan cepat mengkonfirmasi keaslian masalah ini. Ini sungguh tidak terbayangkan, sejak kapan umat manusia menjalin hubungan dengan klan bulucian. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa sebuah insiden besar telah terjadi belum lama ini. Seorang manusia telah merampok klan roh dukun sendirian. Hal ini menyebabkan keributan di antara berbagai klan. Pada akhirnya, dipastikan bahwa makhluk aneh yang dimilikinya adalah iblis misterius dari Genesis Bis Suam. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Setelah kejadian puluhan ribu tahun yang lalu, Genesis Bis Suam telah menjadi tempat di mana semua orang mengetahuinya. Iblis misterius itu menjadi tak terkalahkan. Namun kini, ia telah ditundukkan dan diubah menjadi hewan peliharaan. Semua orang terkejut. Belakangan, dikabarkan bahwa orang tersebut mendapatkan persahabatan dengan klan bulucian karena dia telah menyelamatkan saudara kandung Yun Kingshan dari klan bulucian. Sejak itu, tidak ada yang berani memiliki gagasan tentang vena asal umat manusia. Belum lagi yang lainnya, hanya saja iblis itu tidak bisa dianggap enteng. Sekarang umat manusia mendapat dukungan dari klan bulucian, tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Waktu untuk pergi. Setelah melihat untuk terakhir kalinya sebidang tanah khusus di gerbang kota ini, Feng Hao melangkah menuju halaman istana Suantian. Sekarang masalah batu asal telah terpecahkan, sekarang saatnya untuk mengambil langkah besar. Tanah suci medis suci dan keluarga Feng harus pindah ke dunia primordial, dan mereka membutuhkan markas. Setiap vaksi memiliki tanah berharganya masing-masing, dan setiap vaksi berbeda. Sangat sulit menemukan tanah berharga lainnya. Dia bertanya pada Joan of Arc, Yan King, atau Samsara, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang ini, jadi Feng Hao memikirkan huang Tianyun. Orang ini mengaku mengetahui setengah dari hal-hal di surga dan 90% dari hal-hal di dunia manusia. Feng Hao tidak yakin apakah itu berlebihan, tapi dia tahu banyak. Ketika saatnya tiba, menemukan harta karun seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jika cocok, dia bisa menggunakan batu asal untuk menyelesaikan konflik apapun yang dia alami dengan vaksi lain. Dia orang kaya sekarang. Memiliki dua akar ilahi dan 30 ribu batu asal sudah cukup untuk menyelesaikan perselisihan apapun. Dapat dikatakan bahwa hal yang paling tidak dia miliki saat ini adalah batu asal. Tapi berapa banyak kekuatan di dunia primordial yang tidak kekurangannya. Saudara Hao, kamu bilang ingin pergi ke Istana Suantian. Joan of Arc dan Wansin memandang Feng Hao dengan heran. Tentu saja. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Karena aku ingin membawa kalian berdua bersamaku. Meskipun kedua gadis itu juga akan dihargai di Istana Suantian, Feng Hao berharap kedua gadis itu akan berada di sisinya. Benar-benar. Kedua gadis itu memandangnya dengan heran, dan mata mereka berair seperti genangan air musim gugur. Gadis bodoh. Feng Hao diam-diam memeluk kedua gadis itu dalam pelukannya, merasa sedikit sakit hati. Ini adalah bentuk rasa hormat. Itu dibutuhkan. Orang lain hanya akan menghormati Anda jika Anda menghormati mereka terlebih dahulu. Sebagai salah satu raksasa umat manusia, Istana Suantian lebih memedulikan reputasi mereka. Selain itu, tubuh spiritual mistik sembilan surga Joan of Arc adalah keberadaan yang sangat istimewa di Istana Suantian. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana Suantian telah membayar banyak demi Joan of Arc. Jika mereka membawanya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, orang-orang penting di Istana Suantian kurang lebih akan memiliki pendapat. Yan Qing berdiri diam di samping dan menyaksikan pemandangan ini. Anehnya, dia tidak merasakan banyak kecemburuan di hatinya. Joan of Arc dan Wan Xin adalah teman masa kecil Feng Hao. Selain itu, setelah bergaul dengan kedua gadis itu akhir-akhir ini, dia merasa bahwa kedua gadis cantik itu dengan tulus memikirkan Feng Hao. Cinta mereka pada Feng Hao tidak kalah dengan cintanya. Sebenarnya, dia harus berterima kasih kepada kedua gadis itu karena telah bersikap toleran dan menerimanya. Halaman Istana Suantian secara alami memiliki formasi teleportasi kuno yang mengarah ke Istana Suantian. Di bawah pimpinan Hao Tian, kelompok tujuh tiba di Istana Suantian. Gunung-gunung itu megah dan begelombang. Puncak yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari lautan awan seperti pedang tajam yang menembus langit. Jika seseorang berdiri di puncak, sepertinya mereka berada di atas sembilan surga, memandang rendah dunia. Ini adalah tempat di mana para dewa dulu tinggal. Melihat esensi langit dan bumi yang seperti kabut di sekitarnya, Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang berbeda dari area ini, itu pasti tidak sesederhana yang dia kira. Mungkin medan seperti ini akan sangat membantu para sage yang telah naik ke level sage. Hanya saja dengan kultivasinya saat ini, dia tidak bisa merasakannya. Jika tidak, kekuatan seperti Istana Suantian pasti tidak akan ditempatkan di sini. Saat itu, Dewa Suantian memahami Dao di sini. Hao Tian memperkenalkan dengan nada agak arogan. Oh! Hati Feng Hao bergetar, dan matanya bersinar dengan sentuhan cahaya saat dia melihat Joan of Arc. Joan of Arc dan Dewa Suantian memiliki fisik yang sama. Dewa Suantian tentu saja punya alasannya sendiri untuk memahami Dao sirkulasi di sini. Kalau begitu, jika Joan of Arc ada di sini, itu pasti akan membantunya dalam memahami Dao sirkulasi. Ling Er, apakah kamu merasa tempat ini berbeda? Feng Hao bertanya pada Joan of Arc sambil tersenyum. Berbeda. Joan of Arc memandangnya dengan bingung. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kiesensi langit dan bumi di sini jauh lebih padat dibandingkan di area lain. Memang. Feng Hao menganggup dan berkata dengan sengaja atau tidak, sebenarnya, selain ini, ada beberapa perbedaan lain. Ling Er, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Mengikuti di belakang Hao Tian, Feng Hao dan kelompoknya melewati banyak pos pemeriksaan dan tiba di aula utama Istana Suantian. Terima kasih telah menonton!